Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di AINU Sumud, inspiring and informative. Pemirsa paca kejadian ledakan di bekas bangunan hotel dan restoran di Medan, perusahaan gas negara mengaku menemukan pipa dalam keadaan terpotong dan menyemburkan gas. Pipa gas yang terpotong inilah yang diduga menjadi pemicu terjadinya ledakan. Untuk mengantisipasi ledakan susulan, PGN melakukan penutupan aliran gas di lokasi ini. Perusahaan gas negara akhirnya buka suara terkait ledakan yang terjadi di bangunan bekas hotel dan restoran yang merupakan bekas pelanggan PGN di Jalang Sisi Ngambangaraja Medan, Sumatera Utara. Area hip PGN Medan, Saiful Hadi menjelaskan, pihaknya mendapatkan laporan adanya terjadinya ledakan di lokasi bekas pelangganya di restoran family. Setelah mendatangi lokasi, petugas dari PGN melakukan pemeriksaan dan mendapati pipa aliran gas di dalam kondisi terpotong dan menyemburkan gas. Untuk mengantisipasi terjadinya ledakan susulan, pihak PGN Medan melakukan penutupan aliran gas di lokasi bekas hotel dan restoran tersebut. Setelah kita diizinkan masuk, kami terpaksa memang merusak kunci gerbang ya, kunci gerbang yang ada di bekas rumah sakit tersebut dan memasuk dan ternyata di dalam memang ada fasilitas kita berupa pipa, berupa pipa galvanis yaitu pipa dinas yang posisinya sudah terpotong. Tim Puslab 4 Poldo Sumut saat ini juga masih melakukan pemeriksaan untuk mencari tahu penyebab terjadinya ledakan yang mengakibatkan tiga bangunan rusak dan satu orang korban muka bakar. Dari Medan, Ahmad Ridwan Nasution, INews melaporkan.